Hai, halo, 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 halo Besti Indosiat, selamat datang di acara Jadi Host Indosiat, pastinya bareng aku Jirayut dan Kierky, mana dengan suaranya, sepi amat ya Allah, penonton di rumah, ayo jangan lupa share, 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 ayo tap-tap layarnya ya, oke, nah Besti Indosiat di acara live malam hari ini, kita akan menilai performa, performa, performa kontestan ya pastinya, betul-betul kan? Nah, untuk para kontestan akan kita nilai dari pembawaan materi, kemudian pengetahuan gitu, tentang manusia penumpilannya dan penilaian lainnya gitu Iya, betul sekali, ini udah mulai kan? Iya, ini udah mulai belum, iya, oke, oke, aku liat dulu, aku sabar-sabar para Besti Besti, oh udah mulai, ada, 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 kita sambil liat juga ya, para Besti Besti Indosiat mani ya, ada, ada, oke, benar-benar tadi Kierky kita lihat itu, nah, buat satu pemenang ini harus bersedia hadir ke studio Indosiat, karena dia juga akan menjadi host on air red carpet Wah, bagus ya, banyak yang banyak yang itu, yang besar-besar artis yang interview gitu ya kan, betul, oh bener, orang bisa ketemu sama-semaafis, jadi host karpet di acara konser Raya 29 tahun Indosiat lalu biasa. Oh, iya, 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 iya. Oke 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 pemenang juga akan dihubungi oleh tim Indosiar dan tidak dipunggut biaya alias gratis Jadi kalau ada yang minta-minta itu bukan ya pokoknya yang di Indosiar itu gratis gak ada biaya serupiah pun Tidak ada biaya gratis free ongkir ya oke nah sebelum kita masuk ke penjurian dan ngasih challenge ke para kontes sana Kierking aku mau ingat ini ke Bestie Bestie semuanya lagi nonton halo Bestie nah lagi nonton mereka ya Jangan lupa untuk nonton konser Raya 29 tahun Indosiar luar biasa Malam Puncak pertama 10 Januari dan malam kedua 11 Januari Betul konser Raya 29 tahun Malam Puncak kedua tanggal 11 Januari Konser Tudian Indosiar ini akan diri diramaikan oleh artis-artis ternama dan sayang banget buat kamu lewatkan gitu Sayang banget gitu Mana dong suaranya lagi yuk Bagus Oke ini kita cek dulu ya penontonnya Hepp Oke Ini penontonnya oke banyak banget yang lagi nonton boleh ketak 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 apa Ya light guys tap 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 yeah Don't forget to share the life with your friends. Dari mana aja to Batak Seha itu? Mereka from mana? From apa? Filipina. Bukan, mereka penonton. People, people. Halo semuanya, halo teman aku. Kamu nonton, penonton gitu. Halo guys. Dari mana aja kalian, komen dong. Kita mau baca. Halo, halo, halo. Halo. Kok disini macet ya? Halo, halo, halo. Loading aku. Oh, berarti kayaknya ini paketnya mau habis kayaknya ya? Yang lain lancar kan? Ini lancar gak? Oh, yuk lancar. Nah, berarti ini paketnya mau habis kayaknya nih. Oke. Gimana kalau kita langsung baca-baca dulu nih? Baca-baca. Kirking lucu amat, katanya kamu lucu amat. Oh, kasih banyak. Ya. Ya gitu ya. Ada dari Kalimantan. Halo Kalimantan. Cianjur. Bandung. Jawa Timur. Lampung. Camis, Camis. Tangerang. Tangerang. Banyak banget pokoknya. Selamat bergabung pastinya ya teman-teman ya. Pastinya nanti kita berdua bakal menjadi juri. Memilih siapa yang akan jadi host Indosiar nanti. Betul. Aku excited banget ya kan. Tapi ini big opportunity. Betul. Apalagi nanti bakal ketemu kita berdua juga pastinya. Mereka juga bakal dapat kesempatan untuk menjadi host direct carpet. Tau kan direct carpet. Iya tau. Kita berdua kan juga nanti. Kita ketemu sama nih yang bakal terpilih nanti. Alhamdulillah gitu. Gitu ya kan. Bagaimana kalau kita langsung aja masuk ke konsesan pertama. Gimana? Nah ini kan yang ditungguin maksinya. Besti udah nunggu permamen siapa nih kira-kira. Komen coba. Kayak Umi RV lama-lama ya. Ayo. Langsung aja kita sambut ya. Oke oke oke. Kontesan pertama. Mana suaranya. Yuhuuu. Selamat malam Ayut. Selamat malam Kirking. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Bisa denger aku nggak? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Oke. Ayut Kirking. Di rumahnya berjalan ya kak? Kenapa? Hah? Di rumahnya berjalan kak? Enggak. Disini di kota aku di Probolinggo Jawa Timur terang benderang panas buanget. Lagi itu. Lagi hujan 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 itu. Oke oke. Cerah banget Ayut di Jawa Timur di Probolinggo. Sehat. Sehat. Ayut sehat. Kirking juga sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ayut Kirking. Loh. Sehat ke batu. Eh. Oke. Ayut. Ayut Kirking. Kakak Mata. Siapa nama saya? Kakak Mata. Nah ini dia ya. Aku mau kenalan sama kalian semuanya besti-bestinya Indosiar. Buat Ayut sama Kirking juga. Main di kanal sambil nerbangin layang-layang. Tak kenal maka tak saya. Nah kenalin semua besti-bestinya Indosiar. Cokup ya. Kenalin. 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 Nama aku Dias. Kenalin. Nama aku Dias. Nah. Aku asalnya dari Dias. D-I-Y-A-S. Dias. 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 Oke. Aku tuh asalnya dari kota Probolinggo Jawa Timur. Dias. 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 Mudah-mudahan nanti bisa datang ke Probolinggo. Dias. 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 menggo-menggo bener banget Ayut sama kirking aku juga punya pantun buat kalian nih mau denger nggak bully 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 ya harus ada cengkoknya bully gitu buat ayat dulu nih ya ikan pesut di dalam kali Hai cakep mana cakep nyayut cakep ya iya ikan pesut di dalam kali jirayut cute sekali kalau kalau buat kalau buat kirking juga ada nih pantunya buat kirking nih oke oke coba Nah aku mau tanya dulu sama kirking kalau ganteng dalam bahasa Tagalog Filipin itu apa ya kalau bahasa Tagalognya ganteng itu apa ya apa-apa Guapo Guapo Oke aku ada pantun juga buat kirking ini dengerin ya kalajengking kirking dipinggir kali cakep oke Oke kikirking gua posyuk kali kalau jiranya disamain sama ikan pesut oke 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 ya udah Oh my god aku deg-degan sekali Oke ditunggu Ini pakai mencet tombol enggak Yud? Ini pakai mencet tombol enggak? Kan ada pertanyaan cepet-cepetan jawab Oke apa tadi pertanyaannya? Oke oke yuk Persiapan untuk pencurian hud indusnya Motivasi kamu jadi hud indusnya apa? Motivasi aku Apa? Apa? Apa sih ya yang jadi motivasi aku Untuk jadi hud indus siar Aku tuh pengen jadi jajaran Betul Pimpin darah-barah kita sih Iya bener Terus artis siapa yang paling kamu Pokoknya nanti-nanti gitu pengen cepetmu gitu Siapa? Ayut yang pertama aku belum jawab Motivasi aku itu untuk jadi host indus siar Itu yang pasti pengen ketemu sama jirayut sama kirking Oh peres banget Oh itu itu Enggak dan Justru Nah kemana nih Ayut sama kirking? Atau udah menjilat ya Ajarannya siapa ajarannya siapa untuk menjilat ya Nah selain itu motivasi aku itu pengen jadi jajaran 12 bintang ya Host terkenal di Indonesia yang ada di Indosiar Ada AA Irfan Hakim, Raffi Ahmad, Gilang Dirga, Cirayut juga, Kirking Pengen dia pengen kayak gitu Pengen banget Oh Oke 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 Bisa 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 seperti itu ya Motivasinya untuk pengen jadi host indus siar Nah kalau pertanyaan yang kedua Tadi aku ditanyain Nah di konser raya 29 tahun indus siar Aku pengen ketemu sama siapa ya Yang pasti ya jirayut dong Karena follow jirayut dari dulu Kirking juga baru follow ya Kalau Kalau yang lainnya pengen ketemu sama Bintang-bintang jebolan talent short dari indus siar Yang aduh keren-keren banget deh Kalau diliat dari TV Iya kan Bener-bener Keren dari TV keren banget ya Ketemu langsung ya Ketemu langsung bisa histeris kayaknya aku Aku gitu Kalau pas ketemu langsung Pengen interview oke Yang pertama aku pengen ketemu dan interview sama host-hostnya Salah satunya ya juga ada jirayut dong Nah terus aku juga kepengen interview Bunda ratu indul daratista Karena sama-sama dari Jawa Timur Siapa tahu aku dapat rawon jeng binul Oh ya ampun itu ternyata tujuannya Ya ampun itu ternyata tujuannya Jadi bunda indul Selamat malam bunda Selamat malam Malam Wih Bunda malam hari ini ya Selain acaranya spesial dan luar biasa Bunda juga terlihat cantik banget dan sangat luar biasa Dengan gaun yang selalu heboh yang bikin penampilan bunda itu makin cantik Bunda bunda boleh tau ga sih Kali ini bunda pake baju lancangan dari siapa Coba Oh ya Oh bagus Yang pertama yang ternyata itu daun ya Oke kita langsung persiapkan kinex peserta ya Ya ini udah Udah Loh Udah 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 Jadi aku disuruh pamit ini udah Ayud Kriking Mudah-mudahan ya Biar dia bisa ketemu sama Kriking Sama Ayud juga Selamat malam Terima kasih banyak See you Bye kamu Oh gimana kalau langsung aja kita sambung kontestan kedua Hai gimana ya udah mulai baru ngantuk Oh ada itu Hai cantik Halo kaji rayu dan kaki kiling Halo perkenalkan aku Fadhi Halo kalian berdua Halo apa kabar buat pemirsa Indonesia Hai ya sahabat dari Surabaya Jawa Timur dari Surabaya Jawa Timur dari Surabaya Jawa Timur Alhamdulillah apa kaji rayu kaji rayu tiap kabar eh kalian berdua gimana kabarnya kabar 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 baik-baik gitu ya katanya iya oke 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 Kakak kakak yang udah siap udah siap belum kalau kita mau tanya-tanya nih boleh boleh-boleh dengan senang hati siap menerima pertanyaan dari kak kiting dan kaji rayu yang tercinta ini buat pemirsa semuanya ya 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 oke oke awal asio question ya yaitu am kau ah bagaimana kamu am apa ya ah preparation preparation persiapan untuk penjurian hud industriar motivasi kamu jadi host industriar apa arti siapa yang paling kamu paling banget mau ketemu baik saya baik saya jawab satu-satu ya yang pertama motivasi aku boleh ya baik ya yang pertama motivasi aku untuk persiapan penjurian di konser raya 29 tahun industriar ini yang pertama saya udah siap-siap dari jauh-jauh hari udah mempersiapkan yang terbaik mempersiapkan penampilannya terbaik tentunya dari segi busana dari segi materi dari segi semuanya dari segi lighting pun juga seperti itu nah terus motivasi yang kedua selanjutnya adalah supaya aku bisa ketemu sama kalian berdua bintang-bintang tamu yang lain seperti Denny Canan Godainul dan masih banyak lagi gitu yang pengen aku temuin pengen banget aku temuin kalian berdua Kak Jirayu dan Kak Gierking dan tentunya Dany Canan yang sama ini belum bisa ikut konser baru iya iya Amin ya Amin ya Amin ya Amin ya Amin semua kamu bisa terpilih nanti ketemu sama kita dan sama artis yang lain Oke ya aku aku ada challenge gitu ada challenge Ayo challenge one question ya guys Aya Aya apa ya namanya Fanny Fanny ada ada one question what is your preparation before joining this competition gitu and who's your inspiration baik gimana bisa diulang oh ya what is your how did you prepare for this competition and who is your who is your motivation gitu inspiration baik untuk persiapan dari hari ulang tahun di busiar temennya mempersiapkan dari segala yang harus dipersiapkan dari segi kostum dari segi semuanya tentunya dari materi dan juga yang program-program industriar selalu aku tonton Dambut Akademi dan juga program-program yang lainnya ada pintu berkah dan khotis intinya semua preparation-nya dari A sampai Z harus sudah persiapkan dari jauh-jauh hari di bulan Desember di 2023 gitu Terima kasih thank you Oke pokoknya semoga apapun yang kamu sudah siapkan Insyaallah tidak sia-sia ya semoga terwujud nanti bisa ketemu baca-baca kita lagi jauh-jauh ini jauh-jauh ini kan baru dua kontes tentu udah uh uh udah apa uh Nah pastinya buat Besti jangan lupa buat nonton konser Raya 29 tahun Indosiar luar biasa malam puncak pertama 10 Januari dan konser Raya 29 tahun malam puncak kedua 11 Januari gitu setuju aku sama Jerayut Oke kita sambut kontestan berikutnya ya ya Oke Oke ini ini siapa sudah hadat loh itu cantik ya Halo Hai Halo Jerayut dan Kirking selamat malam malam boleh memperkenalkan diri dulu siap-siap-siap-siap Halo saya Mama Melati saya stay di Jakarta kesarian saya sebagai content creator di kategori news and entertainment dan kebetulan saat ini saya pun mengisi di acara seminar-seminar sebagai pemateri dan di berbagai kesempatan saya pun mengomentari dan ikut meng-interview para talent artis ataupun sutradara di acara gala premier Terima kasih Kak Jirayut itu reporter-reporter ya keren 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 kakak thank you thank you thank you Nah saat ini kan memang kebetulan saya ini aktif di berbagai media sosial dan aplikasi tentunya dengan kesempatan yang diberikan oleh Indosiar ini tentunya menjadi peluang untuk saya agar lebih berkembang ke depannya dan saya harapan besar harapan saya kepada Indosiar semoga Indosiar bisa menjadi wadah saya untuk mengembangkan potensi diri saya serta mengembangkan bakat saya ke depannya terutama di hud 29 Indosiar semoga Indosiar ini memberikan saya kesempatan untuk tampil di red carpet ngobrol langsung dengan para artis dan bintang tamunya Kak Jirayut amin 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 tadi kan baru motivasinya nah kalau kakak terpilih artis siapa yang kakak ingin ketemuin dan mau wawancarain nah siapa nih kan banyak banget artis nanti yang besar-besar artis itu siapa di interview tentang yang pertama itu Lesti Kejora Dede Lesti dan kedua itu Jirayut nih oke yeee kalau mau ketemu interview apa mau nanya apa ya what is question gitu kalau untuk Kak Jirayut ya Kak Jirayut atau Dede Lesti boleh-boleh benar-benar halo dua-duanya boleh mau kamu siapa dulu kalau Kak Jirayut udah ada di tempat disini Kak Nesi nanti langsung di video Kak Jirayut oke 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 untuk Kak Jirayut sendiri sebagai pendatang yang berkarir di Indonesia kira-kira dan diberikan karya oleh Indosiar ini harapan Kak Jirayut untuk Indosiar di hud 29 tahun ini apa nih Kak Jirayut oh yang pastinya harapan saya untuk Indosiar yang pastinya saya ingin Indosiar selalu menjadi TV yang nomor satu dan dimenati semeluruh masyarakat Indonesia dan selalu memberi wadah-wadah untuk anak-anak anak-anak muda yang punya bakat punya talenta seperti kayak contohnya kayak damai akademi harus selalu ada tuh acara-acara begitu wah iya harus ya anak-anak muda yang ada di Indonesia ini yang punya bakatnya bisa dieksplor gitu ya oke selain itu nih Kak Jirayut kira-kira persiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh seorang Jirayut yang memang selama ini menjadi idola para penggemarnya nih kira-kira ingin menampilkan apa di hud Indosiar yang ke-29 tahun apa di hud Indosiar yang ke-29 tahun wah bagus ya pertanyaannya yang pastinya kalau aku sih yang pastinya selalu mau memberikan penampilan yang terbaik ya insyaallah di tahun ini juga nanti aku diberi kesempatan untuk main drama musikal jadi bakal memberi kalau bisa ya memberi sesuatu yang berbeda lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu oh siap 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 terima kasih Kak Jirayut sukses selalu ya untuk Kak Jirayut terima kasih siap pokoknya siapa namanya Kak mama melatih mama melatih Kak Jirayut mama melatih Kak Jirayut pokoknya semoga rezekinya terpilih ya Kak ya amin semoga bisa kumpul bisa bertemu dan melihat Jirayut langsung bisa kabur langsung nih siap siap insyaallah semoga rezeki oke nah tadi kan kita udah menyaksikan tiga kontestan nih ya gimana pendapatan besi besi semua ayo coba kalian coba komen share menurut kalian gimana ya jangan lupa share this livestream guys to your friends and family gitu ya coba kalian share komen kita pengen baca-baca dulu nih ya menurut kalian diantara tiga kontestan menurut kalian siapa yang kalian jagokan nah baru tiga loh masih banyak loh siapa nih coba siapa nih coba siapa nih coba kita lihat oh iya itu menurut kalian siapa oh iya itu melatih wuh wuh ini kayaknya banyak nih yang yang support Kak Melati ya iya 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 kan ada satu dua tiga udah tuh nah kalian menurut kalian 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 lebih memilih yang mana satu dua tiga iya wuh banyak tiga Dua ada Dua ada Satu ada Banyak supporters ya guys Ini baru tiga loh Masih sisa banyak Masih banyak tenang aja Kamu ya tunggu guys Jangan go 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 Oke Gimana kalau kita lanjut aja Ini banyak banget ya Ini persaingan ketat Baru tiga udah persaingan ketat banget Ada yang milih satu, ada yang milih dua, ada yang milih tiga ya Baru tiga perserta ini udah keren banget Apalagi kita lanjut ke perserta keempat Aduh Kira-kira cewek atau cowok? Cewek Cewek lagi Kalau aku cowok Oke Siapa Yang next Berikutnya 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 Siapa ini Siapa Peserta berikutnya Peserta Empat Keempat ya Ini delay ya disini Iya delay delay ya Ih banyak yang milih dua loh Dua Tiga Satu Apa ini Tidak tahu 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 Nah saya mau kenalan dulu ya Tapi pakai pantun juga nih Boleh silahkan Jangan lupa membeli UV Kenal ini Ada Amzol Kandidat host industrial dari Jambi Dari Jambi bang Dari Jambi Kalau artis industrial yang dari Jambi itu Hari Putra Hari Sekilas doang ya Tapi gak banyak ya Ternyata sama-sama Jambi Oh ya Allah Ini pakai pesawat gitu Apanya Ke rumahnya Jauh Jambi Bisa darat Kalau dari Jakarta itu ke Jambi Cuma satu jam lo naik pesawat Kapan-kapan ke Jambi deh Biar kita kasih makan tempoyak Tempoyak itu enak banget Makanan khas Jambi Oh tempoyak Sedap lah tempoyak tuh Apa itu tempoyak? Enak Itu durian Durian di Baya Baya Diperlentasi Kamu mau ngomong dulu Kamu mau ngomong dulu Oke Kok enak banget yang menemukan ya. Oke, Yud, tolong Yud. Oke, oke, oke. Persiapan untuk penjurian Wood Indusiar. Motivasi kamu jadi host Indusiar apa? Artis siapa yang paling, kamu paling banget mau ketemu gitu. Oke, jadi persiapan aku tuh banyak banget. Yang pertama dulu, Kak. Motivasi apa yang buat Kakak Pak jadi host? Oke, jadi motivasi aku ingin jadi host Indusiar itu adalah salah satunya ingin ketemu banyak artis-artis-artis hit Indonesia yang nantinya akan berada di red carpet dan juga meramaikan hari ulang tahun ke-29 Indusiar. Selain itu, saya juga pengen banget nih ngobrol langsung sama artis-artis tersebut. Dan juga, ini harapan saya ya, siapa tau juga di lain kesempatan saya juga bisa bergabung dengan Indusiar menjadi the next generation dari host-host KC Indusiar. Begitu, Jirajit dan juga Fih. Wow, and second question itu, siapa yang inspirasi kamu? As a host gitu. Oh, kalau host inspirasi saya itu ada Abi Ramzi. Jadi kenapa saya mengidolakan Abi Ramzi? Abi Ramzi sama saya di salah satu acara di Jambi. Jadi orangnya tuh ramah banget, asik banget, lucu. Pokoknya paket komplit deh menurut saya. Kalau untuk Abi Ramzi ini. Paket komplit deh menurut saya. Kalau untuk Abi Ramzi ini. Berarti artis yang paling yang pengen diketemui atau mewawancarain itu siapa nanti, Kak? Nah, kalau artis yang pengen saya wawancarain itu, saya nggak sabar nih. Ketemu King of Dangdut. Bapak Haji Roma Irama. Aduh, saya pengen banget ketemu sama Pak Haji Roma Irama. Kalau bisa, saya nanti bisa nyanyi bareng sekilas ya di live TikTok, lagu Begadang. Begadang, jangan begadang. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh tunjukin suaranya, boleh. Boleh. Kalau nonton, mau duit sama Umi Elvi nggak? Udah siap nih. Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Umi Elvi. Delay deh. Delay. Yaudah, silahkan coba nyanyi lagu Pak Haji, lagu Bang Pak Haji. Lagu Bang Pak Haji. Lagu Begadang ya, Yud ya. Lagu Begadang ya. Boleh. Oke. Coba, coba. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada jirayutnya. Kalau ada jirayutnya. Eh, bisa aja Bang Haji. Eh, Bang Haji. Iya, iya Bang. Oke Bang, pokoknya semoga apapun yang Abang inginkan. Semoga terwujud ya, Bang. Bisa ketemu langsung sama Pak Haji ya, Bang. Siap, amin. Jangan manggil Abang dong. Tua banget ya rasanya. Amin. Oke. Apa Bang? Jangan manggil Abang dong. Tua banget ya rasanya ya. Oh, jangan manggil Abang. Kam, kak, kak, kak. Oh, kak, kak. Kam semua, ya. Good luck to your journey this competition. Ya, good luck ya. Thank you. Bye. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ternyata para kontestan punya potensi yang oke banget ya jirayut. Betul banget. Ya, ini aku jadi makin galau. Karena apa ya? Nilainya bagus-bagus semua. Udah baru 4 ya? Iya, baru 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bener, so. 4, 4, 4. 4 orang ini udah bagus-bagus banget. Aduh, jadi bingung. Ada lucu-lucu, ada reporter-reporter, ada yang funny-funny gitu ya. Banyak yang, say, gitu. Ada unikness satu-satu peserta gitu. Betul. Kayaknya kita cari yang aneh kali ya. Coba cari yang aneh. Yang aneh coba. Bukannya yang satu ini aneh kali ya, coba. Halo. Halo. Eh? Apa yang jirayut? Selamat menikmati. Halo, Bang. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Kak Jirayut. Boleh perkenalkan diri dari mana, Bang? Silahkan. Oke, sebelumnya aku mau pakai pantun dulu karena gak mau kalah nih sama yang lainnya. Harus. Ada jeruk purut di pinggir jaring. Ada jeruk purut di pinggir jaring. Cakep. Jalan beli durian ke Pasar Selasa. Jalan beli durian ke Pasar Selasa. Cakep. Halo, Dewan Juri. Jirayut dan Kirking. Halo, Dewan Juri. Jirayut dan Kirking. Cakep. Eh, cakep. Ada wakil dari Medan di 29 tahun Indosiar. Luar biasa. 29 tahun Indosiar. Luar biasa. Eh. Abang dari Medan ya, Bang? Ya. Kak Jirayut dan juga Kak Kirking. Ini nama aku Wahyu Pranajaya. Aku dari Kota Medan. Medan. Horas. Horas. Dari Medan. Jirayut sekarang yang energetik ya kan? Yang merah-merah mukanya gitu. Senang banget gitu. Ya kita kan harus senang sama kontestan. Oh, itu. Abang manis banget sih, Bang. Thank you. Patiknya dia manis banget. Senangnya. Manis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, Bang. Abang lagi sama siapa sih, Bang? Kok tanya yang lain ya? Iya. Tanya yang lain. Iya, bener. Oke. Fokus di sini. Fokus. Ya kan? Oke, abang lagi sendiri ya, Bang? Iya, lagi sendirian. Mau, mau. Soalnya posisinya lagi di mobil. Kita kan tanya ya, gak salah dong. Siapa tahu ada yang disebelahan gitu. Gak ada yang disebelah kan, Bang? Gak ada yang disebelah kan, Bang? Sama lagi ada Jirayut ya. Oke. Abang. Oke. Kita ke pertanyaannya, Bang, ya. Kirgim sih suruh saya nanya begitu. Demonation ini malu katanya. Demonation ini malu katanya. Yaudah saya tanya, Bang, ya. Yaudah saya tanya, Bang, ya. Motivasi apa? Yang buat Abang? Yang buat Kakak lah. Pengen jadi host Indosiar. Motivasi. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Jirayu dan juga Kak Kirking. By the way, aktivitas aku tuh di Kota Medan tuh sebagai seorang MC, dia juga sebagai seorang wedding organizer, dia juga event organizer. Oh. Oh, that's why suaranya bagus. Nah, Alhamdulillah ini kalau seandainya di Kota Medan, ya. Aku tuh di Bank MC di beberapa acara, dari mulai wedding, konser, kemudian ada sunatan, kemudian bahkan banyak sekali acara-acara yang udah aku lakuin. Nah, by the way, aku tuh punya mimpi banget, dan aku tuh sering banget share sama temen-temen aku, karena kebetulan aku juga belum yukah. Aku tuh pengen banget gak habisin jatah gagal aku, ya. Khususnya, di dunia entertain, tapi pengen ngembangin bakat aku nih di Jakarta. Apalagi ketemu sama artis-artis yang gokil-gokil banget, dan juga bintang tamu yang pastinya ini bintang tamu yang luar biasa, yang paling terkenal bahkan di Indonesia, dan juga di dunia. Kayak ada Agnez, Moe, Iwan, Fals, kemudian ada Leodra, kemudian juga ada seperti itu. Pokoknya harus bisa, Kimen ya, harus bisa lebih baik, dan juga bisa menjadi MC terkenal, seperti Kak Jirayut, dan juga Kak Ketim. Amin. Amin. Aku ada tanya lagi, siapa yang inspirasi kamu, yang to be a host gitu? Kalau ngomongin soal artis, pasti setiap artis mempunyai jalan ceritanya masing-masing nih. Nah, tapi kalau seandainya, yang menginspirasi aku banget, mungkin itu berasal dari kota aku, yaitu Leodra. Leodra itu dari anak Medan, yang emang, walaupun dia dari kecil mempunyai bakat, dan juga terkenal, tapi ternyata di Indonesia, mungkin dia kurang banyak dikenal. Makanya waktu itu, dia melalui ajang pencarian bakat, di salah satu televisi di Indonesia, dan sekarang dia terkenal, dan Alhamdulillah, dia menjadi orang yang paling membanggakan, khususnya di kota Medan, Sumatera Utara, maupun di Indonesia. Oke, aku dengar-dengar kakak tuh udah banyak fansnya ya di Medan ya. Banyak komit, belum banyak fansnya gitu. Banyak kan Kak Jirayu sama Kak Kirking. Banyak kan Kak Jirayu sama Kak Kirking. Nanti kakak juga nyusuh, apalagi kan cakep. Hahaha, cakep. Cakep. Oke. Oke, kakak, nanti kalau kakak terpilih menjadi host Indonesia, kira-kira siapa nih artis yang kakak pengen wancarai nih? Kalau ngomongi artis di Nusiar, ini kan pasti banyak banget nih. Mungkin kalau sebenarnya, yang aku bilang tadi aku pengen banget, yang paling yang cerai itu, Liodra. Karena sama-sama dari kota Medan. Kedua itu ada seorang legend nih, ada Iwon. Kemudian juga ada King Roma Irama. Kemudian juga artis-artis yang lainnya. Tapi kayaknya Liodra sih. Kalau jumpa Liodra, aku pengen banget pakai bahasa Medan. Kayaknya Liodra sih. Kalau jumpa Liodra, aku pengen banget pakai bahasa Medan. Wah, seru kayaknya ya. Maksudnya sama-sama satu daerah ketemu. Aduh. Bener banget. Oke, oke, oke. Siap. Good luck, good luck. Terima kasih banyak. Kak Jurai, Kak Kikin. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Langsung nih. Langsung. Langsung. Gak mau jeda dulu, minum dulu, Kek. Minum dulu. Gak mau. Langsung, gak mau. Oh, gak mau. Aku dulu minum. Langsung, kita masuk ke kolsesan. Ke enam. Mabuhai. Ya. Filipin. Ih, cantik. Hai. Eh, sawak. Hai, Ustadz. Hai, Ustadz. Hai, Ustadz. Hai, Ustadz. Hai, Ustadz. Cantik banget kamu. Thank you. Thank you, loh. Boleh kenalin dulu siapa namamu? Oke, nama... Halo semuanya yang ada di sini. Nama aku Elsa Rianji. Aku peserta nanti piro. Kalian bisa panggil aku Elsa aja. Dan aku nih dari Jakarta. Satunya aku aktif untuk review review film. Oke. Maaf sekali lagi, dari mana Kak? Aku dari Jakarta. Aku dari Jakarta. Wah, deket. Oke, oke. Kegiatannya apa Kak? Udah mau tidur ya? Oh, enggak. Enggak. Ini aku baru aja. Maaf, itu kayak pakai baju tidur. Makanya kutanya udah mau tidur ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Itu style, bukannya floral-flora. Oh, ya maaf ya. Enam juga ada orang kampung aku. Iya. Aduh, apa. Iya, iya. Walaupun pakai baju tidur. Kayak baju tidur tapi cantik loh. Iya, cantik. Thank you. Ya ampun, pujian. Iya. Oke, kita tanya dulu ya. Tanya. Siapa yang motivasi kamu? Siapa yang motivasi kamu? Oh. Mau jadi host? Menjadi host gitu. Sebenarnya yang pertama ya, siapa sih yang enggak mau dikenal sama banyak orang melalui TV gitu. Dan bisa berkembang. Suami ini kan aku cuma aktif di TikTok. Ya siapa tahu kan dengan menjadi host, nama aku jadi lebih besar gitu kan. Jadi aku kan. Amin. Amin. Oke, terus ada enggak sih misalkan kamu kan karyermu kan di host juga nih. Ada enggak sih orang host Indonesia nih yang menjadi motivasi kayak aku pengen kayak dia ada gitu. Iya, ada, ada. Host ya. Aku sih sering banget liat Rafi Ahmad ya kalau lagi nge-host gitu. Aku sih sering banget. Rafi Ahmad keren sih. Rafi. Iya. Dia keren banget tau. Oke, oke. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi tanya. Siapa yang inspirasi kamu? Udah ya? Udah. Udah. Ulang-ulang lagi. Udah itu. Bingung dong. Ini, ini, ini. Nanti misalkan kalau kamu terpilih, artis siapa nih yang kamu pengen wawancarain? Interview. Nah interview nanti. Oh interview. Mungkin aktes Monika ya. Aktes Monika kan hadir nih. Siapa sih yang... Mungkin ya aku tak tahu. Dia kan keren banget ya. Dari, kita tahu tuh dari kecil main sinetro. Terus sampai jadi penyanyi internasional. Wah keren sih. Dan pengen banget juga ketemu sama Cipung sama Abang El. Wah bener-bener 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 bener-bener. Berarti Kak Agnezmo sama dua bayi ajaib ya. Betul. Pokoknya dua bayi itu tergemas. Tergemas banget menurutku. Pokoknya semoga terwujud ya Kak. Bisa ketemu sama artis yang Kakak ingin wawancarain ya. Ya amin. Thank you ya Kak. Oke. Terima kasih. Good luck ya. Keren banget ya. Keren banget ya. Contesan udah ke-6. Oh iya. Oh iya. Eh gak ada. Oh iya. Aku mau ingetin lagi sekali lagi nih. Buat para pemenang harus bersedia untuk hadir ke studio Indonesia. Untuk jadi host on air red carpet. Di hood Indonesia pastinya. Ya. Ya pencapaian yang keren banget ya Jirayut. Betul. Kalau gitu kita sambut next participant or next peserta ya. Oke. Oke gitu. Or next peserta ya. Oke. Siapa peserta berikutnya boleh. Wah itu peserta berikutnya boleh. Yang mana nih Kak. Wuuu. Hai. Halo. Moira Mora. Halo Kak Moira. Hai. Hai Jirayut Kirkik. Hai. 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 Apa kabar? Oh iya. I'm good. What about you guys? I'm good. What about you guys? Oh doing great. Oke. Oh. Introduce yourself to us. Ya gitu. Oh sure. First of all I would to thanks to Indonesia. I would like to express my gratitude to Indonesia. As one of the top eleven on Host Indosiar. Oke pakai BS Indonesia aja kali ya. Dan teman-teman semua disini. Boleh. Boleh. Ngerti. Boleh. Boleh. Ngeles. Karena bahasa inggrisnya pas-pasan. Bersambung. Saya yang gesihnya Kak. Oke. Lihat siap aku. Kak Mora gitu. Bahasa Indonesia gitu. Oh. Oke. Kirking mulai peres ya. Bahasa Indonesia aja Kak. Bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia aja ya. Iya. Bahasa Indonesia. oke, sebelumnya sebelum aku perkenalan, gak mau kalah sama teman-teman yang lain, boleh numpang pantun dulu, Jirayu sama Kerkik harus, jangan, oh harus, oke oke, teman-teman pemirsa yang lagi live nih, waduh udah 1800 kita mau pantun dulu malam minggu bareng sarukan malam minggu bareng sarukan cakep jangan lupa pakai kacamata jangan lupa pakai kacamata sepenuh hati saya ucapkan selamat ulang tahun untuk industriar dan cinta oke, kita kenalan ya tak kenal makata sayang nih, Jirayu dan Kerkik oke, nama aku Mora tanggal aja Mora Mora Review Film, aku jadi konten creator sekarang, untuk saat ini konten-kontennya itu nge-review film sekaligus aku jadi host di gala premiere biasanya gala premiere film di red carpet gala premiere dan sekarang aku pengen mencoba menjadi host di industriar nih host di industriar nih oke, keren loh thank you Jirayu kakak dari mana kak? aku dari Jakarta Jirayu aku dari Jakarta Jirayu oh Jakarta yes oke, kita mau tanya ya siapa yang kak Mora yang motivasi kamu untuk jadi host untuk jadi host industriar apa? aku sebenarnya memotivasi aku aku pertama aku mau upgrade skill aku untuk jadi host dan belajar banyak sama teman-teman host industriar yang udah melangkah duluan kayak seperti Jirayu udah melebar tinggi terbangnya dari Thailand ke Indonesia wah kali aja aku bisa juga terbang jauh seperti Jirayu dan juga Kirking pastinya amin oke amin terus ya aku pengen danya gitu jadi satu panggung gak kebayang gimana bisa satu panggung sama Terry Nanose Abi Ramzi terus sama Irvan Hakim sama Jirayu juga sama semuanya deh teman-teman host industriar bilang Dirga ya gak bisa aku sebuti satu persatu aku pengen jadi bagian dari keluarga Indonesia untuk jadi host bareng mereka amin amin aduh makasih doanya nanti bakal jadi host on air red carpet juga yes oh amin 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 thank you nah kalau kakak dapat kesempatan untuk jadi host industriar siapa nih artis yang pengen diwancarain nanti aduh sebenarnya banyak banget ya tapi aku pengen pilih salah satu one of the best that I want to choose is Putri Aryani wow oke yang baru habis dapat juara tiga dia juara empat empat besar empat besar di America Great Talent empat besar top four ya jadi aku pengen tanya gitu gimana sih perjalanan jadi aku pengen nanya gimana sih dia proses perjalanannya gitu loh dari audisi dari satu ke tempat bahkan sampai ke negara karena kan dia udah ngelewatin audisi juga seperti apa yang aku alami sekarang ikut audisi di dosiar gimana sih perjalanan dia sampai akhirnya bisa masuk ke Hollywood khususnya di audisi American Got Talent 23 sampai dia masuk empat besar dan the whole world semuanya worldwide semuanya pada mengenal dia penuh bakat wah gila sih aku pengen tanya itu gimana sih proses dia Jerayut gimana sih proses dia I mean bisa bisa-bisa you know you know Putri Aryani you know do you know Putri Aryani, Kir? oke you know Putri Aryani, Kir? ya I know I know I watch all America's Got Talent yes it's the best one of Indonesian singer oke pokoknya semoga terwujud ya kak yeay thank you arti-arti yang hadir nanti ya yeay terima kasih sama-sama semuanya teman-teman yang lagi like terima kasih penonton daaah semakin banyak kontestan semakin bingung aku kasih nilainya aduh yaudah kita lanjut ya peserta lagi yang berikutnya ya boleh-boleh-boleh peserta berikutnya siapa nih halo kak Eyu dan kak Kirking yang sangat-sangat mengemaskan akhirnya bisa ketemu kak Ayu dan Kirking walaupun secara virtual gitu ya bentar kakak-kak halo halo sekali lagi dong dari awan dong oke kita ulang ya karena kak Ayutnya minta ulang halo semuanya selamat malam kak Ayu dan kak Kirking dan penonton di rumah aduh excited banget hari ini oh my god gemes ya bagus ini yang harus dipertahankan kayak gini yang harus dipertahankan kalau gak ada dia nih semuanya diem oh bener banget dia setuju itu bagus boleh perkenalkan diri dari mana boleh silahkan boleh banget nih kak tapi kali ini selain membawakan pantun yang mungkin kayak temen-temen yang lain aku bakal nyanyi nih ya ala-ala mini konser seperti peserta dangdut akademi oke dengarkan ya semuanya jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa membeli kucing selamat malam halo semuanya ketemu Regi Ayu dan Kirking halo halo temen-temen semuanya kenalin aku Regi pertama aku biasa dipanggil Regi dan saat ini aku adalah seorang mahasiswa oke ini aku lanjut ya kak BTW suaraku kedengeran jelas dengan gak ya tapi itu ada distinction ya itu iya bener banget nih kak kalau orangnya ngomongnya ya udah dia tuh semua mata kening ini gerak iya yuk gitu ya bright ya gitu keluar semua gitu kening mata hidung bibir semuanya gerak iya iya harus banget itu dong aku lanjut yang apa kenalkan ya kak ya aku like iya iya boleh boleh yuk oke jadi aku Regi ya umur aku 18 tahun aku tinggal di Surabaya dan berasal dari Pacitan saat ini aku adalah seorang mahasiswa dan content creator yang ingin membangkitkan semangat generasi muda untuk berkarya dan membangkitkan mimpi-mimpinya siap banget dong kak 100% pokoknya mah siapa yang motivasi kamu oke kalau ditanya siapa motivasi aku nih ya kak dari kecil banget nih ya aku tuh udah ngefans sama Kak Lesti Kejura sejak aku SD kelas 4 Kak Lesti Kejura udah ikut dangdut akademi dengan suaranya yang sangat bagus nih ya kak memotivasiku untuk menjadi seorang public figure di masa depan dan sekarang nih ya kak udah bertahun-tahun nih aku ngefans banget sama Kak Lesti sehingga bisa memotivasi aku untuk mewujudkan mimpiku untuk mewujudkan mimpiku oh ya udah kalau gitu coba kamu kan kamu kan ngefans sama Kak Lesti jadi kelas 4 SD coba jadiin Kak Lesti dong gimana kak coba jadiin impostoran Kak Lesti coba kan ngefans dari dulu nih kan pasti tau dong oke pasti tau banget dong lagu legend yang satu ini berjudul Kejura sebagai lagu kemenangan teh Lesti gitu ya bentar ya harusnya tuh ada kayak ada jilbab gitu tapi gak ada ini bantal aja ya kak ya oh nyari apa tuh kejura oh iya oh sinarmu temani keheningan malamku padamu kejura padamu kejura udah segitu aja kita hadirkan nanti di acara ulang tahun dia udah seneng oh ternyata di prank ya ternyata di prank ini gak asik ini nanti di ulang tahun makanya harus harus bagus dia lolos ya lolos gitu ya kan pasti dong kak siap oh iya terus selain Kak Lesti nanti siapa lagi nih arti-arti yang pengen kamu wawancarain oke oke kalau untuk diwawancaran ya kak aku ngelirik banget satu bintang papan atas dangdut Indonesia siapa lagi kalau bukan Kak Rara Lidawi dia aku paling menunggu-nunggu performa dari Kak Rara yang pastinya kayaknya kostumnya membahona gitu ya aku tuh udah bayangin kalau Kak Rara bakal pake baju yang berduri-duri siap menusuk hati para penonton dan rambutnya disanggung tinggi gitu ya ala-ala ngenyanyi rock gitu ya dan duet bareng Iwan Fales itu pasti keren eh bentar eh 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 kamu 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 emang wardrobe-nya Rara oh iya itu itu jangan dibongkar sekarang ya kak ya iya belum belum tau dia udah tau duluan Rara bakal begini pake baju duri-duri gak apa-apa bagus berarti kamu tuh kayak pengen wawancarain Rara ya bener banget Kak Rara Kak Melly pokoknya semuanya yang keren-keren itu hadir semua di panggung indosiar pada HUT nanti HUT ya iya bener keren banget pokoknya aku doain kamu berhasil ya siap Kak Amin Amin thank you doanya Kak Ayut Kak Ayut terakhir terakhir kata pepatah buat masyarakat yang lagi rajat-rajat yang lagi nontonmu dong coba oke untuk kata-kata nih ya kepada seluruh penonton yang menyaksikan live ini hiduplah seperti bulu ketek walaupun terhimpit dia tetap bertumbuh seperti itu oke oke ganti ya Kak karena kan tadi udah sekarang ganti hiduplah seperti kotoran ayam walaupun dia nggak ada yang berani menginjak-injak dirinya seperti itu kerennya sudah oke terima kasih banyak ya oke sama-sama Kak Ayu dan Kak Kirking dan penonton semuanya bye-bye lucu ya kan ya Allah ini udah 8 konten ini kayaknya ini maksudnya paling enerjik menurutku ya paling enerjik semuanya pokoknya ngomong nggak cuma mulutnya matanya hidungnya gerak semua semua keluar gitu ya bagus ya nah gimana kalau kita lihat langsung aja untuk kontesan berikutnya apakah lebih heboh daripada yang tadi langsung aja kita lihat siapa kira-kira hola ini terakhir sawadika mabuhai sawadika mabuhai ambil hati ambil hati ambil hati dong halo Ayut halo 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 guys tonight kenapa bang guys tonight oh baik soalnya agak jauh agak deket dikit bang ini gimana dah ada denger alright ini gimana ayut ayut king gak mau pantun dulu ya sama besti-besti indosiar ya oh pantun boleh oke putri Aryani jalan-jalan ke Makassar cakep cakep kenalin aku Benny siap jadi pasti indosiar siap jadi pasti indosiar wah ayut kirking aku juga mau nyapa ini banyak thank you ini udah manifestasi buat jadi host red carpet dong nemenin Ayut sama kirking wah positif ya positif 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 aku mau sapa juga ini aku soalnya kemarin waro-woro sama semua temen-temen IG dan di tiktok halo selamat malam semua pada dukung aku loh disini buat siar malam hari ini wah oke banyak pendukungnya ya kak ya gue aja dong banyak wah alhamdulillah 288 ya pokoknya semua itu terbilih ya abang ya oke kak Benny aku tanya kamu ya siapa yang motivasi kamu mengikut jadi host gitu motivasinya apa gitu ya motivasinya apa gitu ya motivasinya apa buat kamu bisa ikut jadi host indosiar alright motivasi tidak lain tidak bukan adalah masuk tv iya bener iya dong jadi aku dari kecil itu udah nonton indosiar dari zaman menuju puncak gewilang cahaya akademik sekarang juga nontonin terus bukan lagi ditonton tapi ditonton juga besti-besti indosiar oh iya bener-bener oke berarti intinya motivasinya pengen jadi host indosiar itu yang terutamanya masuk tv ya kak ya masuk tv dong jadi host indosiar dong iya bener oke kalau nanti terpilih artis siapa yang pengen diwancarain pengen ditemuin tidak lain bukan adalah i love you i need you jkt48 eh aditah i love you so much i want you jkt oh iya jkt jkt48 aku idol alditah i love you look at the song i love you i want you beda server beda server itu emang i happen i want you gitu gak pernah kenapa bang beda server ya itu beda server beda gak apa-apa gak apa-apa berarti pengen wancarain jkt48 ya yes tapi mereka banyak lompat petul lapan kuat gak bang nah itu yang bikin makin semangat koko ben juga lagi jomblo nih koko ben aku tau dapet jodoh juga kan samim review jkt48 oh iya bener berarti abang bisa bisa dong gerakan jkt48 bisa dikit-dikit bisa dikit-dikit dikit-dikit oke paling hey 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 gitu i love you i need you i love you bener iiiiih kenapa kamu ngagak mulu malu dong kenapa kenapa kir kok oke oke akunya yang bro yang biarnya yang malu pokoknya semuanya terpilih ya bang bisa ketemu langsung sama artis-artis nanti ya iya 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 sekarang ini kita sudah peserta ke 9 sekarang mau masukkan peserta ke 9 sekarang mau memasuki minum dulu ya minum 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 oke kita mau banggil kita mau masuk peserta ke 10 10 10 jujur makin pusing gak apa ya pusing migren enggak it's okay lah enggak pusing bagus bagus loh loh ini aku laku kenal kamu kenal kenal siapa nah ini loh siapa namanya lupa siapa hahaha berarti kenal apa enggak devta devta hei MV keku lele oh iya iya mansu loh gila hei gitu aja udah lucu loh tuh kalau gimana kabar oke menyenangkan diri dulu boleh Oke enggak ngasih aku deftar Pramesti asal aku dari Serang sehari aku sehari-hari aku menjadi musisi main musik itu aja dari Jakarta pastinya ya dari Serang aku saya dari Serang cuma saya di Jakarta Serang Kiki ngasih tahu dari Jakarta aku nggak ngomong aku ini lucu gitu ya dari Serang Banten Oh ya Banten ini tahu lho udah penyakit oke 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 itu gemes banget rambutnya bikin dimana sih hahaha bikin juga udah ngalang 5 jam yang lalu ya maka bikinnya ya udah jam lalu nunggunya ya keren banget sih langsung aja kita tanya ya Oke kita tanya siapa yang apa motivasi kamu untuk menjadi host Indosiar motivasinya adalah karena aku sangat amat suka dengan Indosiar apalagi konsep ulang tahun Indosiar yang ke-29 ini spesial banget itu aku lihat jadi Indonesia tuh bakal gabungin dangdut dan kip-pop itu kayak hal yang baru unik dan kebetulan aku juga suka banget sama kip-pop aku juga sama musik dangdut juga jadi aku sangat amat ingin menjadi bagian di dalam acara spektakluar tersebut betul amin sesuai ya pantasan dia masuk udah annyong sama senyong gitu ya karena karena dia tuh suka kip-pop oke terus artis yang pengen ketemuin siapa nanti yang pengen wawancarain kalau berhasil wawancarain kalau artis banyak banget sih aku pengen banget wawancarain Kalesti lalu Aldi Tahir kadang dia lucu banget kalau ngomong lucu banget dia sekali ngomong kalimat aja langsung just lucu gitu kayak langsung pasti nanti dia ngomong Indosiar I love you so much itu pasti ada yang pasti pasti kalau enggak apa nih juga nah itu paling itu pokoknya pastinya Kalesti sama Bang Alita akhir ya ya super banget karena Kalesti juga salah satu penyanyi dangdut yang aku suka banget dia nyanyi dari kecil karena aku juga sama aku meneliti karirku juga dari kecil jadi ngerasa relate juga sama beliau jadi kayak aku sangat amat suka dengan ketekunan dia sampai sekarang masih bisa menjadi artis yang karya yang dikenal oleh banyak orang juga gitu betul Amin dia juga ini selain host penyanyi juga ya kamu tahu 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 dari mana sebenarnya musisi Kak bukan host kasih tahu aku kamu kelele oke oke itu ya gue lele suka makan lele dia gue lele oke terimakasih mereka oke terimakasih mereka good luck ya good luck terimakasih banyak aduh enggak terasa udah masuk ke peserta terakhir oh my god kira-kira gimana nih performanya kita sambut ini dia terima kasih halo selamat malam semuanya bertemu lagi dengan saya Riosi Swanto yang tentunya akan memberi teman-teman semua disini eh salah ya kameranya disini ya hai jiranya di depan di depan kok gak dibenerin sih ngadep sana harusnya dibenerin dulu dong jirking dan juga jirai udah bilang udah gini udah gini udah gini gimana sih oke well good evening ladies and gentlemen tentunya senang sekali saya Riosi Swanto dapat hadir disini untuk berkontribusi dalam rangka perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-29 actually I'm really really excited for tonight ya because ya ini impian aku dari kecil dan mungkin sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan apa sih motivasi kalian untuk ikut host Indonesia ini nah aku mau sedikit cerita ya terkait dengan motivasi aku untuk join di acara malam hari ini seperti itu nah jadi dulu memang dari kecil aku ini sering ikut lomba-lomba karena pada saat itu saya sering lihat ya artis-artis kok hidupnya enak banget sih bisa beli ini bisa beli itu bisa jalan-jalan keluar kota bahkan keluar negeri gitu ya kemudian pada saat itu kondisinya saya mungkin memang belum seberuntung mereka ya orang tua saya ayah saya seorang petani ibu saya seorang penjual warteg dan dari saat itu saya mulai menitik karir saya dari mulai dari mulai underground hingga di titik ini dan sekarang kegiatan saya sebagai seorang MC dan juga tentunya saya menjadi wedding planner jadi kalian yang mau nikah bisa aku urusin juga jirayut kirking kapan mau nikah aku urusin juga ya halus habis promo lagi promosi oh ujungnya promosi ya bang ya bener ya bener banget gak apa-apa bagus yang tadi gak pada gitu bang oh gitu aduh maaf ya karena memang kita langsung ke pertanyaan ya oke boleh siap siap oke karyo siapa yang motivasi kamu mau ikut jadi host Indonesia oke salah satu personal atau figur yang memotivasi saya ikut acara ini adalah A. Irfan Hakim karena aku juga orang Sunda aku juga pengen jadi host seperti A. Irfan Hakim mana dong tepuk tangannya bro temen-temen doain ya doain ya semoga ini rejeki saya semoga ini rejeki saya atuh eleh biar ketemu kalo pengen ngin 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 kenapa gimana kenapa punya aviaring gak kan kalau-kalau A. Irfan punya aviari oh iya belum atuh tabungannya belum cukup allow kumahawai atuh mungkin naik sekali ya jangan curhat dong ayo dicurhat Oke Oke berarti A. Irvan Hakim ya Yes betul Karena memang Oke terus kalau misalkan berhasil Terpilih menjadi host Indosier nanti kan pastinya bakal Menjadi host red carpet juga Siapa nih artis yang bakal Diwancarain Oke artis yang sangat Yang sangat-sangat ingin saya wancari Salah satunya adalah A. Irvan Hakim Dede Lesti Kalau ada Abang Elnya tuh pengen banget Aku gendong-gendong ya Terus juga selain itu ada Iwan Fahl, Leodra Agnes Monika pokoknya semua yang Dihadirkan oleh Indosier itu Wah keren-keren banget dan pengen Aku wancarin satu-satu Pokoknya sangat excited banget Amin Pokoknya semoga berhasil Ya apapun nanti Ini keputusannya insya Allah kalau rezeki bakal dapet ya kak ya Oke thank you so much Bye Karyo Bye 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 Karyo Bye Karyo Oke Sebelum kita menutup Ya Kayaknya kita berdua harus kasih nilai Menurut kamu jagoanmu siapa? Apa-apa Jagoan Yang kamu Sebelas contestant Kamu paling suka yang mana? Semua beda-beda ya kan Ada type Ada unikness gitu Tapi ada aku In my In my hati aku Si Yang lucu Ya gitu Siapa? Siapa? Reggie Reggie Kalau aku sih ada beberapa Ada beberapa tadi Tapi yang paling unik Aneh Itu Menghibur lagi ya Si Sama sih Reggie Reggie Dan sama yang terakhir tadi tuh Yang terakhir Ya Ryo Ryo juga bagus Karena Apa ya Pembawaannya enak gitu Dilihat kalau untuk Pengen heboh Pengen aktif itu Ya si Reggie Pokoknya nanti Pokoknya keputusannya apapun Kita lihat aja nanti Seperti apa Oke Oke Karena waktu kita sudah habis Aku mau ingatin lagi Bagi sang pemenang Harus Bersedia Hadir di Studio Indosiat Karena Kamu Akan menjadi Host on air Red Carpet Konser Raya 29 Tahun Indosiat Tanggal 11 Januari Betul banget Kirgi Sang pemenang juga Akan dihubungi langsung Oleh tim Indosiat Dan tidak Pungut biaya Alias Gratis Ingat Ya bener Banget Besti Jangan lupa Untuk nonton Konser Raya 20 Tahun 29 Tahun Sama umur aku guys Indosiat luar biasa Malam puncak pertama 10 Januari Dan koser Raya 29 Tahun Malam puncak kedua 11 Januari Oke Kalau untuk itu Aku Jirayun Aku Kieki Sampai jumpa lagi Besi See you Bye Iyan Sampai jumpa lagi Anak